Selamat sore Ibu Dirjen, selamat datang di Bandara Igu Simurah Rai. Ijin saya wawancara ya Ibu. Hari ini Ibu di Bandara Igu Simurah Rai dalam rangka apa nih Ibu? Hari ini adalah hamen buah, penjadang lebaran. Kami disini semua melakukan monitoring keliling Bandara Igu Simurah Rai. Tapi sebetulnya tugas paling utama adalah keliling di seluruh wilayah Bali yang merupakan wilayah kerja Utilitas Bandara wilayah 4 untuk memastikan pelayanan transportasi berjalan selamat, aman, dan nyaman. Ini tugas kami setiap lebaran. Nah untuk memastikan pelayanan yang baik, apa saja Ibu yang sudah dilakukan di Bandara Igu Simurah Rai? Jadi tentu di semua Bandara dan disini juga ada namanya Pusco. Di belakang saya itu ada Pusco namanya. Disana semua stakeholder standby 24 jam loh. Kemudian di 18 Bandara Udara yang 3 dikelola oleh Angkat Sabra 1 ya. Ada Pusco-nya juga. Bagaimana dengan perkembangan penumpang di Bandara Igu Simurah Rai Bu? Jadi data yang ada recovery rate yaitu perbandingan data antara sebelum COVID-19 dan 2024. Tingkat recovery rate-nya domestik itu sudah melampaui 100% loh. Yaitu 109%. Untuk penumpang internasional percis 1%. Dibandingkan tahun 2023 penumpang naik 1% untuk domestik dan untuk internasional naik 37%. Sehingga jumlah penumpang di Bandara Igu Simurah Rai ini kurang lain nanti sudah stabil seperti saat sebelum COVID-19. Bagaimana dengan fasilitasnya nih Ibu? Semua fasilitas di Bandara Igu Rai ini utamanya seperti rambai, apron, ground handling, dan disidara seperti area terminal. Fasilitas lainnya sudah siap menyambut lebaran. Terima kasih Ibu. Selamat bekerja dan semoga transportasi udara semakin maju. Terima kasih. Semoga tahun ini menjadi mudik ceria dan kemampuan. Terima kasih.